Sepasang pendekar kemarjilid 1. Kota Lyokhwe pada hari itu ramai sekali karena banyak tamu luar kota bahkan luar daerah datang membanjiri kota itu. Mereka terdiri dari bermacam-macam orang. Ada bangsawan dan ada yang berpakaian petani, ada saudagar dan ada pula yang berpakaian seperti pengemis penuh tambalan, ada orang-orang berpakaian seperti sastrawan dan ada juga yang berpakaian seperti ahli-ahli silat, bahkan tampak pendekta-pendekta, baik Khawesyo, penganut agama Buddha, Gundul maupun Tosu, penganut agama Tzu. Baru keadaan para tamu yang terdiri dari berbagai ragam dan golongan ini saja sudah merupakan pemandangan menarik yang jarang tampak di kota itu, apalagi kalau orang mengikuti para tamu itu dan melihat mereka semua ternyata mengunjungi sebuah gedung besar yang dihias mentereng dan indah, maka orang akan melihat suasana yang lebih ramai lagi. Bunyi suling dan yang him, gemereng dan tambur, meramaikan dan mengembirakan suasana. Para tamu semua hanya mempunyai satu tujuan, yakni mengunjungi gedung besar yang berada dalam suasana berpesta itu. Gedung ini adalah milik Gakliong Eksi Naga Terbang, seorang tokoh kenamaan di kalangan Persilatan, yang juga terkenal kaya raya, hingga di kota itu ia disebut Gakhuangwe, Hartawan Sedat. Pada waktu itu Gakhuangwe sedang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-60. Karena ia terkenal sebagai tokoh di dunia Kang O, dunia orang-orang gagah atau Persilatan, dan juga terkenal sebagai seorang kaya raya yang mempunyai hubungan luas dengan para saudagar dan para pembesar, maka tidak heran bila hampir setiap orang yang diundangnya pasti memerlukan datang menghadiri perayaannya. Ternyata Gakliong Ek tidak menyanyiakan kesempatan itu untuk memamerkan kekayaannya. Ia mendatangkan pemain-pemain musik yang paling ternama dari Ho Chi U dan selain memanggil tukang-tukang masak dari Loh Tian, juga sengaja mendatangkan berpuluh-puluh guci arak wangi dari An HW E E In. Ia sengaja membongkar beberapa dinding di ruang depan hingga ruang itu menjadi sangat lega dan luas, di mana ia atur bangku-bangku bercat merah dan meja-meja bundari yang ditilami kain berkembang. Kertas-kertas berwarna dan jaun hijau menghias dinding dan tiang, sedangkan di atas tergantung tengloleng, lampion, yang indah-indah beraneka warna bentuknya. Karena sudah tua dan merasa terlalu merendahkan diri kalau ia sendiri menyambut kedatangan para tamu, maka ia perintahkan kedua orang putranya yang kesemuanya sudah berumah tangga, untuk mewakilinya menyambut tamu. Putra sulung menyambut tamu di pintu depan dan putra bungsu di sebelah dalam, mengantar para tamu menuju ke tempat duduk masing-masing. Gak Leong Ek sendiri duduk di tempat yang sengaja ditinggikan di mana terdapat beberapa belas bangku lain yang khusus disediakan untuk para tamu agung yang terdiri dari para locian puang, orang-orang tua gagah, dan para bangsawan tinggi. Gak Leong Ek berpakaian serba biru yang indah berkilat karena terbuat dari sutra. Pada dada bajunya itu tampak selama naga terbang yang sengaja dibuat berbeda bentuknya dengan naga-naga biasa karena pada waktu itu yang diperbolehkan memakai baju bersulamkan naga hanyalah kaisar seorang dan keluarganya. Gak Leong Ek memakai selama naga terbang hanya untuk menyesuaikan dirinya dengan julukannya yang sudah terkenal dan yang mengangkat tinggi namanya selama berpuluh tahun, yakni julukan Hwiel Leong atau naga terbang. Untuk menambahkan kebesarannya, ia sengaja menggantungkan pedang pusakannya yang dimasukkan di dalam sarung pedang bergambar naga terbang pula, di atas dinding tempat ia duduk. Dari penuturan di atas ini orang dapat mengira-ngira akan perangai jago tua itu. Ya, Gak Leong Ek memang sejak dulu terkenal angkuh dan sangat membanggakan kepandayanya, akan tetapi, betapapun sombongnya dia harus diakui bahwa perangai sombong dan kasar itu dibersihkan oleh adatnya yang jujur dan terus terang. Gak Leong Ek sudah memesan kepada kedua orang putranya untuk berlaku hormat kepada semua tamu, tak peduli tamu itu dari golongan apa. Jago kawakan ini memaklumi bahwa orang-orang gagah di dunia ini banyak sekali yang aneh perangai dan banyak yang menyembunyikan dirinya di balik pakaian pendeta, hwesio, sastrawan, petani, bahkan banyak yang mengenakan baju jembel. Karena pesan ayahnya inilah, maka kedua putranya itu emak sadiri berlaku hormat kepada siapa saja yang masuk, baik ia seorang pendeta maupun seorang pengemis jembel. Dan lucunya, keadaan ini rupa-rupanya diketahui juga oleh para pengemis, hingga di antara setian banyak tamu, ada beberapa orang pengemis tulen yang membonceng dan sengaja berpura-pura menjadi tamu dan ikut masuk. Dan ternyata mereka ini juga diterima baik-baik oleh kedua putra Gak Wangwe hingga pengemis-pengemis itu tentu saja merasa mendapat untung besar dan seperti memasuki sorga saja. Tanpa sungkan-sungkan lagi mereka hantam kromo segala hidangan di meja karena kesempatan macam. Ini tak mungkin akan terjadi untuk kedua kalinya selama mereka hidup OO-DWO. Kedua putra Gak Leong Ek terpaksa tak dapat menyembunyikan rasa heran, terkejut dan bingung ketika dari luar datang dua orang anak muda yang sangat aneh. Bukan pakaian mereka yang sederhana dan ringkas itu yang aneh, juga bukan wajah keduanya yang sangat tampan dan gagah yang mengherankan. Tapi yang sangat aneh dan menyolok mati alah persamaan mereka. Kedua pemuda itu demikian sama dan serupa, sebentuk, dan segaya hingga benar-benar bisa membuat orang yang melihat mereka menjadi kesima dan terheran-heran. Muka serupa, hidung yang mancung dan mulut yang indah bentuknya itu semacam, tubuh sebentuk, pakaian sama, sepatu sama, ikat kepala serupa. Tak aneh bahwa putra Gak Leong Ek yang menyambut mereka berdiri keheranan memandang. Setelah kedua pemuda itu menjura dan memperkenalkan diri sebagai Ooyang Hengte, kakak beradik si Ooyang, barulah cuan rumah sadar dari kesimanya dan balas menjura. Berbeda dengan putra Selung, ternyata putra Bungsu yang menyambut di sebelah dalam lebih tajam matanya. Tadinya ia pun heran sekali, tapi cepat matanya mencari-cari perbedaan yang mungkin ada di antara kedua saudara Ooyang itu, dan ia berhasil. Ternyata pedang yang tergantung di hinggang kedua saudara itu berbeda. Seorang berpedang panjang, yang lain berpedang pendek. Ia lalu tersenyum lega dan puas melihat perbedaan ini dan segera mengantar mereka ke tempat duduk di bagian para muda, yakni di ujung kiri. Sebelum duduk, sepasang pemuda yang serupa itu lebih dahulu menuju ke tempat di mana Gak Leong Ek duduk dan keduanya lalu menjura dan memberi hormat. Xiao Te berdua mewakili suhu dan membawa pesan suhu yang mengaturkan selamat dan panjang usia kepada Long Hyong, kata yang berpedang panjang. Gak Leong Ek juga berdiri dan membalas hormat mereka, lalu ia memandang kagum kepada dua orang pemuda yang sangat tampan dan serupa itu, lalu berkata, Terima kasih banyak, dan Jiwi Hyante ini siapakah? Serta siapa pula suhu kalian yang terhormat? Maaf, saya telah terlalu tua hingga tidak ingat lagi, tidak heran bila Long Hyong tidak ingat karena memang kita belum pernah bertemu. Xiao Te berdua adalah Hong Yang Heng Te dan suhu kami adalah angin liang dari Hang San. Tiba-tiba Gak Leong Ek tampak senang sekali dan ia dongakan kepalanya lalu tertawa gelap-gelap. Hahaha, jadi suhu kalian adalah pet jilomo, iblis tua tangan gelapan? Hei, apakah iblis tua itu masih hidup melihat kegembiraan dan ketasaran cuan rumah? Kedua pemuda itu bersikap tenang saja. Si pedang pendek yang kini menjawab, suhu sehat-sehat saja dan mengharap Long Hyong juga dalam keadaan sehat, ah, bagus, bagus. Mari, mari, Jiwi harus mewakili si iblis tua kawan baikku itu untuk menghabiskan tiga cawan arak wangi. Mendengar ucapan ini, cepat seorang pelayan yang memegang guci arak menghampiri mereka dan tanpa diperintah, pelayan yang tahu kewajiban itu menuang arak dalam tiga cawan. Untuk menghormat tuan rumah, terpaksa kedua pemuda itu mengeringkan cawan mereka. Bersama-sama tuan rumah sampai tiga kali. Kemudian mereka mundur dan duduk di tempat yang memang disediakan untuk para muda, yakni di ujung sebelah kiri tak jauh dari tempat duduk Gakliongek. Kedua pemuda itu memang murid-murid pet jilomo angin liang, seorang pertapa tua bekas perampok tunggal yang sangat ternama dan memiliki kepandayan tinggi dan yang kini bertapa di Bukit Hongsan. Dua saudara ini memang sepasang anak kembar dari keluarga Ouyeng. Yang berpedang panjang bernama Ouyang Bun dan adiknya, yang berpedang pendek, bernama Ouyang Bu. Ayah mereka adalah seorang saudagar bernama Ouyang Hengsan yang tinggal di daerah selatan. Ketika mereka berusia 10 tahun, angin liang yang tadinya hendak merampok keluarga Ouyang, mengurungkan maksudnya ketika melihat kedua enak itu dan sebaliknya ia layu menculik mereka dan membawanya ke gunung Hongsan. Ia didik dan ia gembeleng kedua anak kembar itu sampai 8 tahun lebih hingga kini mereka telah berusia 18 tahun dan telah memiliki kepandayan silat yang tinggi sekali, karena boleh dibilang mereka telah mewarisi 8 bagian dari seluruh kepandayan pet jilomo si iblis tua tangan 8. Biarpun muka kedua orarf, pemuda itu serupa benar, namun ternyata perangai mereka berbeda jauh. Ouyang bun berwatak pendiam, halus tutur sapanya, dan cerdik penuh akal. Sebaliknya bu, adiknya, beradat keras, suka terus terang, jujur dan tak begitu mengindahkan adat sopan santun, pula muda sekali marah. Hanya baiknya anak muda yang keras hati ini sangat cinta dan taat kepada kakaknya, hingga Ouyang bun yang lebih cerdik dan halus dapat menguasai dan mengendalikan adiknya itu. Ketika pet jilomo angin liang, suhu mereka menerima undangan dari Gak Lionge, kebetulan sekali jago tua ini merasa bahwa sudah tiba waktunya bagi kedua muridnya untuk turun gunung dan memperaktekan semua kepandayan yang telah dipelajarinya di atas gunung dengan tekun dan bersusah payah. Oleh karena itu, maka ia mengutus kedua muridnya itu untuk mewakili dia menghadiri pesta perayaan Gak Lionge, agar mereka dapat bertemu dan berkenalan dengan banyak orang pandai di dunia Kang Ouyang. Selain menyuruh mereka mengunjungi pesta Gak Lionge, juga iblis tua tangan delapan itu memberi pesan dengan kata-kata bersemangat, Kalian boleh pergi mencari orang tuamu yang telah kau ketahui terang nama dan tempat tinggalnya. Tapi yang terpenting sekali, aku minta kepada kamu berdua supaya menunjukkan kepada dunia bahwa kamu berdua adalah laki-laki bersikap jantan dan gagah yang tidak sia-sia belajar silat dengan tekun di sini. Ketahuilah bahwa negara sedang terancam oleh serangan-serangan para pemberontak dari utara. Siapa lagi yang akan membela negara selain putera-puterannya seperti kalian berdua? Dengan demikian, maka tidak percuma pula aku mendidih kalian sampai bertahun-tahun. Setelah kamu berdua bertemu dengan orang tuamu, Maka pergilah kepaktian dan carilah seorang panglima perang bernama Chin Chun Ong yang memimpin barisan besar menindas para pemberontak di daerah utara. Ketahuilah bahwa Chin Chun Ong ini adalah susokmu sendiri. Kalian berikan surat dariku dan kalian harus membantu dia menumpas para pemberontak pengacau negara. Bunuhlah sebanyak-banyaknya para pengkhianat negara itu, sepuas hatimu. Tapi berlakulah waspada dan hati-hati karena di antara mereka banyak terdapat orang-orang pandai, Tentu saja kedua saudara Ong ini menerima pesan suhu mereka dengan taat. Mereka menerima masing-masing sebatang pedang, Dan setelah menyimpan surat suhunya untuk diberikan kepada panglima Chin Chun Ong, Kelak dan berpamit, keduanya lalu turun gunung OO Dewi OO. Tak lama kemudian, ruang yang sengaja disediakan untuk para tamu di rumah Gaklionge, Telah penuh dengan tamu. Tempat suhun rumah yang agak tinggi kini telah penuh tamu pula, Yakni orang-orang tua yang ganjil pakaian dan bentuk tubuhnya Dan beberapa orang yang berpakaian seperti pembesar. Karena ingin sekali kenal siapakah adanya para lociampu yang mendapat kehormatan di kursi tinggi itu, Ouyangbun bertanya kepada orang muda lain yang duduk di dekatnya. Orang muda itu berpakaian sebagai seorang ahli silat juga dan mendengar pertanyaan itu, Ia merasa girang dan bangga sekali. Dengan menunjukkan bahwa ia telah kenal semua siapu itu, Seakan-akan ia telah membanggakan pengalamannya hingga orang dapat menduga bahwa ia pun memiliki kepandaian tinggi. Ia menggunakan jarinya menunjuk dari kiri ke kanan sambil memperkenalkan, Yang duduk di ujung kiri, tubuhnya bongkok kurus, Rambutnya panjang diikatkan ke atas dan berpakaian seperti tosu itu adalah kin keng tojin, Tokoh dari godisan. Kedua dari kiri, Hwasyo gundul bertubuh gemuk pendek itu adalah cinkong Hwasyo dari kelenteng hok potong, Di mana ia menjadi ketuanya. Ketiga adalah boksanki dan dari pakaiannya yang penuh tambalan itu kau dapat menduga bahwa dia adalah seorang pengemis, Tapi bukan sembelarang pengemis karena julukannya pun Raja Pengemis. Lima orang tua berikutnya yang berpakaian petani adalah tokoh-tokoh terkenal, Karena mereka ini tidak lain ialah kilok Ngego Koei atau lima setan tua dari kilok. Hanya delapan Luyampu itulah yang berkepandaian setingkat dengan Gaklong Hiong, Sedangkan yang lain berada di bawah tingkatnya, Ouyang Bun dan Ouyang Bu memandang mereka yang dipuji-puji itu dengan kagum. Mereka menduga-duga sampai di mana kehebatan dan keunggulan mereka ini. Apakah mereka ini lebih hebat daripada gurunya? Demikian kedua saudara Ouyang ini berpikir. Pada saat itu para tamu sudah banyak yang setengah mabok karena arak wangi yang dihidangkan itu benar-benar keras dan simpanan lama. Dari rombongan anak-anak muda mulai terdengar suara-suara keras dan tertawa-tawa bebas dan berani, Hingga Ouyang Bun berdua adiknya beberapa kali menengok. Tiba-tiba seorang yang berusia kurang lebih 30 tahun dan duduk di tengah-tengah di antara kaum muda, berdiri dan mengacungkan cawan araknya ke arah cuan rumah, lalu berkata dengan suara lantang, Gaklong Hiong yang gagah dan dipanggil Hwi Liyong, naga terbang, sungguh-sungguh telah menghibur kita dengan arak baik dan hidangan lezat. Sayangnya tidak ada sesuatu pertunjukan yang menarik hati, kecuali suara musik yang membosankan. Para lociampu yang mendapat tempat terhormat, apakah tidak hendak turun tangan sekedar membantu meramaikan pesta dan membalas budi cuan rumah semua orang-orang tua yang duduk di dekat cuan rumah saling pandang, ada yang memandang marah, ada pula. Yang geli dan menganggap pemuda itu sudah mabok dan mengoceh tak keruan. Haha, pemuda itu tertawa, kalau begitu percuma saja cuan rumah menyediakan tempat khusus untuk para lociampu yang gagah. Nah, Gaklong Hiong, biarlah siau teminum arak ini untuk keselamatanmu, terpaksa Gaklong Hiong ek sambil tertawa menyambut ucapan selamat ini dengan mengangkat cawan araknya pula. Kemudian anak muda itu berkata pula, Sekarang, kalau para lociampu tidak ada yang sudi turun tangan biarlah siau te yang muda dan bodoh meramaikan pesta ini dengan pertunjukan sedikit kepandaian silat. Harap jangan ditertawarkan, karena memang siau te masih bodoh. Lihat, tempatku pun di rombongan ini, bukan di atas, Terang sekali ia menyindir cuan rumah dan para lociampual, dan setelah meletakkan cawan arak kosong di atas meja, orang itu dengan sekali gerakan tangan, tahu-tahu tubuhnya telah melayang dan meloncat ke panggung yang cukup luas di tengah-tengah ruangan itu. Panggung ini memang sengaja dibangun untuk para penari dan penyanyi, juga karena Gak Liyong E adalah seorang dari kalangan persilatan, ia sengaja menyediakan tempat ini kalau-kalau ada pertunjukan silat. Gerakan yang didemonstrasikan oleh pemuda berbaju biru itu memang cukup gesit hingga Ooyang Hengte, kakak beradik Ooyang, diam-diam memuji. Setelah berada di atas panggung, si baju biru lalu memberi tanda kepada para pemukul gamelan untuk menghentikan permainan mereka. Kemudian ia menjurak ke arah tuan rumah, lalu ke seluruh penjuru. Cui sekalian yang mulia. Mungkin Cui belum pernah mendengar namaku dan belum mengenal Siawte, memang. Siawte bukanlah orang gagah yang terkenal. Baiklah Siawte memperkenalkan diri, nah aku lwi kok pau dan terus terang saja Siawte mengaku bahwa Siawte ikut menghadiri pesta ini semata metu karena kagum akan nama Gak Liyong Heng, bukan atas undangan. Oleh karena itu, karena aku bukanlah seorang yang hendak makan hidangan orang begitu saja tanpa membayar, biarlah sekarang Siawte bayar makanan dan hidangan itu dengan meramaikan dan mengembirakan pesta ini. Kalau kiranya di antara para lociampu ada yang merasa bergembira untuk menemani Siawte bermain-main, hal itu akan baik sekali, tiba-tiba terdengar suara ketawa yang tinggi dan nyaring dari arah para lociampu. Ternyata yang tertawa itu adalah si Raja Pengemis Bok Sangki. Dari suara tertawa ini saja dapat diketahui bahwa hikangnya sudah matang dan tentu kepandainya juga tinggi sekali. Lui Si Chu katanya kepada si baju biru di atas panggung, kalau aku tidak salah ingat, namamu sangat terkenal di antara tokoh-tokoh dari utara. Cobalah perlihatkan kepandainmu dulu untuk kulihat apakah cukup berharga untuk bermain-main dengan aku orang tua. Lui Kok Pau terkejut ketika mendapat kenyataan bahwa pengemis jembel itu mengenalnya, maka ia pun menjurah dan berkata, Loeng Hiong yang gagah menyembunyikan kepandain tinggi di dalam tubuh yang dibungkus kain-kain lapuk penuh tambalan. Bukankah julukan Loeng Hiong ini Kai Ong si Raja Pengemis kini Bok Sangki yang kaget karena ternyata Lui Kok Pau bermata tajam? Haha, Lui Si Chu, kau pun bukan orang bodoh sembarangan saja. Lekas perlihatkanlah beberapa gerakanmu, sudah gatal-gatal tanganku untuk menerima sedikit pengalaman darimu. Lui Kok Pau adalah seorang jago muda yang namanya telah menggemparkan daerah utara. Dia adalah murid langsung dari Kengansan dan memiliki ilmu silat campuran dengan ilmu silat dan gumuh dari Mongolia. Sebenarnya, orang si Lui ini adalah seorang di antara para tokoh pemberontak yang bergerak di sepanjang tembok besar dan berusaha menjatuhkan pemerintahan Kaisar yang pada waktu itu berkuasa. Dan kini Lui Kok Pau datang ke situ bukanlah semata metu hendak menghadiri rasa, tapi juga hendak mengumpulkan kawan-kawan sepaham dan memujuk orang-orang Keng Ong untuk membantu pergerakan kawan-kawannya. Untuk inilah, sengaja ia hendak memperlihatkan kepandayanya agar menarik perhatian para orang gagah. Ia lalu gerakan kedua kaki dan tangannya dan memainkan tekuan kunhoat, ilmu silat lutung putih, yang ekelpat dan gesip karena tiap-tiap pukulan diakhiri dengan tangkap dan cengkeraman serta tiap pukulan lalu dirubah dengan serangan lain yang tak terduga datangnya. Baru beberapa jurus saja ia bersilat, para lociampu yang duduk dekat tuan rumah maklum sudah bahwa orang si Lui yang baru berusia paling banyak 30 tahun itu memang memiliki kepandayan tinggi dan merupakan lawan yang sukar ditandingi. Melihat gerakan-gerakan Lui Kok Pau yang aneh itu, timbulah kegembiraan Bok Sang Ki untuk mencobanya. Sekali menggerakan kaki ia telah sampai di atas panggung itu dan berkata, Lui Sicu. Namamu bukan kosong melompong, kau ternyata memang mempunyai isi yang baik juga. Mari kita bermain-main sebentar, tanpa menanti jawaban, si Raja Pengemis itu telah bersilat mengimbangi permainan Lui Kok Pau. Raja. Pengemis ini bersilat tak mokun hoat yang cukup kuat dan lihai hingga sebentar saja tubuh mereka berdua berkelebatan ke sana kemari, makin lama makin cepat hingga membuat kabur mata para penonton yang tak berbegitu pandai dalam hal ilmu silat. Ketika kedua lengan mereka bertemu untuk pertama kali, keduanya maklum bahwa tenaga dalam mereka seimbang. Ouyang Bun dan Ouyang Bu diam-diam kagum juga melihat kelihayan mereka dan dua orang pemuda yang berkepandaian tinggi dan bermata tajam ini pun tahu bahwa dalam hal ilmu silat, Lui Kok Pau lebih menang setingkat, tapi kekalahan si Raja Pengemis itu tertutup dengan kemenangannya dalam ginkang. Memang Bok Sang Ki memiliki ginkang luar biasa dan tubuhnya sampai hampir tak terlihat lagi karena cepatnya ia bergerak. Setelah bertempur seratus jurus, keduanya makin panas dan penasaran karena belum juga dapat keluar sebagai pemenang. Sebenarnya Lui Kok Pau tidak hendak melanjutkan perkelahian yang tadinya hanya bersifat main-main ini, tapi karena Bok Sang Ki yang sudah memiliki nama besar dan terkenal sebagai seorang tokoh tingkat tinggi, kini tak dapat menjatuhkan seorang muda, merasa penasaran dan malu sekali hingga Raja Pengemis itu kini tidak main-main lagi, tapi berkelahi dengan sungguh-sungguh dan melancarkan serangan-serangan dan pukulan-pukulan maut. Tentu saja Lui Kok Pau tahu dan merasa pula, maka ia pun terpaksa mengeluarkan ilmu simpanannya dan kini setiap serangan dilakukan dengan tenaga luakang sepenuhnya hingga sangat berbahaya bagi keduanya. Pada suatu saat, Bok Sang Ki menyerang hebat dengan tangan kanannya. Karena serangan ini cepat sekali, Lui Kok Pau menangkis dan berbarang mencengkeram tangan. Lawan itu, ternyata maksudnya pun sama dengan maksud Bok Sang Ki, karena ternyata pukulan si Raja Pengemis itu lalu diubah menjadi pukulan Eng Jiao Kang, pukulan Cakar Garuda. Maka secara tepat dan cepat sekali kedua tangan kanan mereka saling mencengkeram dan saling memegang hingga jari-jari tangan mereka saling menggenggam. Karena gerakan ini dilakukan berbareng, maka kini mereka tak dapat melepaskan tangan lagi dan keduanya mengerahkan tenaga luakang untuk menjatuhkan lawan. Tubuh mereka diam bagaikan patung, tangan kiri dia acungkan ke atas dan kedua mati mereka saling pandang tak berkedip. Melihat betapa kedua orang itu mengadu kepandayan dan luakang hingga berada dalam keadaan yang mengkhawatirkan sekali, semua orang menahan napas. Memang sukar bagi kedua pihak untuk mundur lagi, karena mengalah sedikit saja pasti akan mendapat luka dalam yang berbahaya. Adu tenaga dalam itu telah mendatangkan peluh di jidat kedua orang itu dan napas mereka telah terdengar terengah-engah. Pada saat itu, Ouyang Hengte yang sudah bersepakat, tiba-tiba meloncat dengan gerakan lincah dan ringan ke atas panggung. Ouyang Bun turun di dekat Raja Pengemis, sedangkan adiknya turun di dekat Lui Kok Pau. Keduanya berseru, maaf, dan cepat sekali mereka keduanya menggunakan tangan kanan untuk menotok pergelangan tangan masing-masing dan cepat membetut tubuh mereka ke belakang. Baik Bok Sang Ki, maupun Lui Kok Pau ketika tertotok merasa tenaga mereka lenyap dan tangan mereka lumpuh tak bertenaga, maka mudah saja keduanya ditarik ke belakang hingga terlepaslah genggaman masing-masing. Sekali lagi Ouyang Bun dan adiknya menjura kepada dua orang itu dan Ouyang Bun berkata merendah, mohon dimaafkan bahwa siyaung te berdua lancang tangan memisah, karena dua hari mau bergulat, pasti akan ada yang terluka. Bukankah hal itu sayang sekali sehabis memisah dua orang gagah yang bertanding mati-matian tadi, kedua saudara Ouyang itu cepat meloncat turun dan duduk kembali ke tempat mereka semula. Diam-diam Bok Sang Ki dan Lui Kok Pau merasa kagum akan kecerdikan kedua anak muda itu, dan merasa malu kepada diri sendiri yang telah melupakan maksud semula bahwa mereka bertanding hanya untuk main-main dan meramaikan pesta saja. Bok Sang Ki si Raja Pengemis lalu menjura sambil berkata, Lui Si Chu, sungguh kau gagah perkasa dan aku orang tua takluk padamu. Kau benar-benar patut disebut Ouyang sejati, Ho Han yang berjiwa patriot, Lui Kok Pau buru-buru membalas penghormatan itu dengan merendahkan diri dan berkata, sebaliknya siyaung te merasa mendapat kehormatan besar sekali karena hari ini telah berkenalan dengan keulungan Long Hyeong, dan mendapat kenyataan bahwa Long Hyeong juga berjiwa patriot sejati. Atau, apakah siyaung te salah raba ia memancing untuk mengetahui pendirian orang tua gagah itu? Si Raja Pengemis tertawa gelak-gelak. Apakah si Chu hendak samakan aku orang tua sebagai segala macam orang pengekor seperti Cin Chun Ong dan para begundalnya Ouyang Bun dan Ouyang Bu terkejut mendengar kata-kata ini, dan mereka memandang kepada pengemis itu dengan mat marah. Cin Chun Ong adalah seorang panglima besar dan menjadi susuk mereka, mengapa kini dimaki-maki oleh Raja Pengemis itu? Sebaliknya, Lui Kok Pau menjadi girang sekali, biarpun ia merasa agak heran akan keberanian orang memaki panglima itu di depan orang banyak. Lui Kok Pau tentu tidak tahu bahwa sebagian besar orang-orang gagah yang duduk di situ semua merasa simpati dan setuju akan pemberontakan yang dipimpin oleh seorang gagah perkasa bernama Lichu Seng yang terkenal. Orang gagah ini memimpin barisan besar sekali yang terdiri dari kaum tani dan jembel yang telah merasa cukup banyak menderita karena tindasan dan perasan para pembesar-pembesar busuk di bawah pemerintahan kaisar yang lalim. Memang harus diakui bahwa pemberontakan yang dicetuskan oleh Lichu Seng ini tidak banyak mendapat sambutan dari para orang gagah yang kebanyakan hanya peluk tangan dan bersikap masam bodoh saja, walaupun di dalam hati mereka bersimpati. Akan tetapi tidak sedikit orang-orang gagah di utara dan timur dengan aktif membantu pergerakan ini hingga lambat laun barisan Lichu Seng makin besar dan kuat saja, apalagi karena pergerakan ini dibantu oleh rakyat jelata yang memberi ransum dan makan dengan sukarlah kepada mereka. Kini mendengar betapa Bok Seng Ki memaki-maki Chin Chun Ong, seorang panglima yang terkenal gagah dan banyak membasmi kaum pemberontak, mereka itu bersikap dingin saja dan tidak ambil peduli. Akan tetapi, Ouyang Bun dan Ouyang Bu merasa marah sekali, biarpun mereka masih menahan-nahannya. Lebih-lebih Ouyang Bu, ketika mendengar susoknya yang dipuji oleh suhaunya itu dimaki orang, hampir saja tak dapat menahan kemarahan hatinya dan hendak melompat ke atas panggung kalau saja tidak ditahan oleh kakaknya yang lebih sabar. Lui Kok Pau tertawa senang mendengar kata-kata si Raja Pengemis itu. Bagus, bagus. Sungguh senang bertemu dengan orang-orang gagah yang berhaluan mulia. Memang, pengekor-pengekor macam orang sucin itu dan kaki tangannya, kalau bukan orang-orang gagah macam kita yang membasminya, siapa lagi? Loh Nghiong, mengapa kau tidak cepat-cepat menggabungkan diri dengan kami dari utara? Waktunya kini telah tiba untuk membebaskan rakyat dari hidup sengsara, si Cu berada di bawah pimpinan siapakah siapa lagi kalau bukan Tio Sian Tiong Nghiong yang bijaksana dan gagah perkasa mendengar bahwa orang Sului itu adalah seorang anak buah dari barisan pemberontak Tio Sian Tiong, terkejutlah semua orang dan mereka menaruh perhatian besar. Sementara itu, Ouyang-Muyang sudah tak dapat menahan sabarnya lagi, meloncat sambil memaki, bangsat pemberontak jangan kau lancang mulut, Lui Kok Pau dan Bok Sangki terkejut karena melihat bahwa yang meloncat ke panggung dengan muka merah, ini adalah seorang dari kedua pemuda yang tadi memisah mereka. Belum hilang kaget mereka, seorang pemuda lain melompat menyusul dan kini kedua pemuda yang bermuka sama benar itu telah berdiri menghadapi mereka. Karena tindakan ini, maka sepasang saudara kembar ini jelas kelihatan oleh semua orang yang memandang dengan bingung dan heran. Sungguh kedua pemuda itu sama benar bentuk dan rupanya. Ketika kedua pemuda ini tadi naik ke panggung dan memisah kedua jago yang sedang bertempur, mereka bergerak cepat dan tidak lama tinggal di atas panggung hingga tidak menarik perhatian orang. Juga, gerakan-gerakan mereka yang cepat tadi tak terlihat oleh sebagian besar para tamu hingga mereka tidak menaruh perhatian karena menyangka bahwa pemuda itu hanya memisah dengan mulut saja. Bok Sangki si pengemis membentak. Hi, anak muda, siapakah yang kau maki pemberontak tadi siapa lagi kalau bukan kalian berdua? Kalian pemberontak-pemberontak rendah pengacau negara sungguh berani mati menghina cinci yang kun di muka umum. Agaknya kalian telah bosan hidup? Oluyang Bu membentak. Lui Kok Pau lalu maju dan menjura. Jiwi ini sungguh anak-anak muda yang aneh. Tadi kalian bersikap sebagai sahabat, tapi kini tahu-tahu memusuhi kami. Sebenarnya siapakah jiwi dan mengapa melarang kami memaki-maki pembesar pengkhianat yang menjadi penjilat kaisar lalim itu bangsa bermulut lancang. Oluyang Bu memaki, tapi kakaknya lalu berkata kepada Lui Kok Pau. Saudara adalah seorang yang berkepandayan, dan bukanlah urusan kami kalau kau hendak berlaku sesat dan ikut-ikut dengan para pemberontak yang kejam dan ganas. Akan tetapi, kami berdua oluyang hengte tentu saja takkan tinggal diam mendengar susok kami dimaki-maki orang. Ketahuilah, kami berdua adalah murid-murid kemenakan Chin Chiang Kun, dan kami berdua hendak membantu susok membasmi para pemberontak dan pengkhianat yang mencelakakan rakyat jelata. Tiba-tiba Lui Kok Pau tertawa besar. Haha, sungguh lucu. Masih tidak aneh kalau kalian anak-anak muda ini membantu kaisar kejam karena mempunyai susok yang menjadi panglima penjilat. Tapi sungguh lucu kalau orang-orang sesat dan pengkhianat seperti kalian ini mengaku. Sebagai pembela rakyat, ketahuilah orang-orang muda yang buta, para pemberontak itulah rakyat jelata, jangan jual obrolan kosong, oluyang bu berseru lalu maju menyerang. Lui Kok Pau menangkis dan sebentar saja mereka berdua bertempur hebat. Bok Sang Ki tentu tak mau tinggal diam saja, karena ia pun sudah mengaku sebagai seorang patriot, maka kini di situ terdapat orang-orang muda pembela kaisar, mustahil ia harus tinggal diam saja. Maka ia lalu bergerak dan menyerang oluyang bun. Pertempuran di atas panggung makin menghebat, sedangkan semua tamu menjadi panik dan memandang ke arah panggung dengan wajah tegang. Mereka maklum bahwa kini perkelahian dilakukan dengan sungguh-sungguh dan bukan main-main. Sementara itu, Gak Leong Exituan rumah, menjadi bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Ia tahu bahwa kepandaian keempat orang itu sangat hebat dan untuk memisah mereka adalah pekerjaan yang sangat berbahaya dan sukar, dan ia sendiri memang berpendirian bebas, tidak persana tidak antisini. Oleh karena itu, lain tidak ia hanya bisa mondar-mandir di bawah panggung sambil berseru berkali-kali, berhenti, tahan, tahan, akan tetapi keempat orang yang sudah terlibat dalam pertempuran seru dan mati-matian itu, tidak sudi berhenti demikian saja. Ouyang Hengte memang memiliki kepandaian asli dari petjiulomo guru mereka yang tersohor itu, maka setelah bertempur beberapa puluh jurus, Lui Kok Pau dan Bok Sang Ki kena didesak hebat dan hanya sanggup menangkis saja. Maka marahlah kedua orang itu lalu mencabut senjata masing-masing. Lui Kok Pau mencabut sebatang pedang dan Bok Sang Ki mengeluarkan sebatang tongkat. Ouyang Hengte melihat kenekatan lawan, lalu mengeluarkan senjata mereka pula. Ouyang Bun mencabut pedang panjangnya, sedangkan Ouyang Bu mengeluarkan pedang pendeknya. Keempat senjata itu berkelebat dan kembali pertempuran berlangsung dengan hebat dan serunya, bahkan lebih seru dan menyelamkan daripada ketika dilakukan pertandingan tangan kosong tadi. Ternyata dalam permainan senjata, tongkat si Raja Pengemis sangat hebat sekali, karena ia memiliki kepandaian tunggal, yakni Wichoatung Hoat, ilmu tongkat tular terbang. Dengan gerakan tongkatnya yang berkelebatan dengan bergetar dan berputaran ujungnya, ia dapat melayani pedang panjang Ouyang Bun dengan baik dan seimbang. Tapi sebentar saja Ouyang Bu telah dapat mendesak senjata Lui Kok Pau dengan pedang pendeknya yang ternyata hebat dan ulung pula. Lui Kok Pau kini hanya dapat main mundur saja dan beberapa kali pedangnya hampir terlepas dari pegangannya kena gempur pedang pendek lawannya yang cepat dan kuat gerakannya itu. Pada saat itu terdengar suara teriakan orang. Cui, kedua anak muda ini sungguh tak tahu diri. Agaknya ia hendak menggunakan pengaruh Chin Chiang Kun untuk menghina kami orang-orang Kang Ouyang. Ayuh kita usir mereka. Yang berseru demikian itu adalah Tosu Bongkok Kurus, tokoh godisan yang bernama Kin Keng Tojin dan yang tadi duduk di deretan tempat para Luyampul. Tojin ini adalah kawan baik Bok Sang Ki. Maka ketika melihat kawannya itu terdersak, tentu saja tak mau tinggal diam, apalagi ketika mendengar bahwa dua orang anak muda itu adalah murid kemenakan Chin Chun Ouyang, Panglima Raja yang gagah perkasa dan yang sudah banyak mengorbankan jiwa kawan-kawan baiknya di dunia Kang Ouyang, ia menjadi marah sekali. Di antara tamu-tamu Gak Lionge, banyak terdapat orang-orang gagah yang telah merasa sakit hati kepada Chin Chiang Kun, maka serentak mereka bangun berdiri, hanya masih ragu-ragu karena merasa malu harus mengeroyok dua orang anak muda. Ada juga yang tinggal diam saja karena memang tak kurang jumlahnya orang-orang Kang Ouyang tidak mau ambil peduli tentang pertentangan-pertentangan yang pro dan anti-pemberontak atau yang pro dan anti-kaisar. Ouyang Bu dan Ouyang Bun melihat sikap orang-orang itu, segera berkata dengan suara keras kepada cuan rumah Gak Liong, Yang, maafkan kami tidak dapat hadir lebih lama di sini, lalu dengan cepat sekali Ouyang. Heng tem lomcat turun dan lari meninggalkan tempat itu dengan cepat, disusul oleh seruan Gak Liongek. Jiwi, sampaikan maafku kepada gurumu, Ouyang Bun dan Ouyang Bu lari dan dengan kepandainya meninggalkan tempat pesta itu karena mereka berdua maklum bahwa dengan tenaga berdua saja tak mungkin dapat menghadapi sekian banyak orang yang memiliki kepandain tinggi. Mereka langsung mengambil jalan yang menuju ke selatan, karena niat mereka hendak mencari orang tua mereka terlebih dulu. Mereka telah tahu dari Pat Jilomo guru mereka itu bahwa orang tua mereka tinggal di kota Nam Tin dan bahwa ayah mereka bernama Ouyang Heng San. Telah hampir sembilan tahun mereka berpisah dari kedua orang tua hingga wajah ayah ibu mereka hanya teringat dengan samar-samar saja. Ouyang Heng San adalah seorang saudagar yang berdagang hasil bumi dan memiliki tanah sawah yang beratus hektare luasnya. Ia sangat kaya dan boleh disebut menjadi hartawan terbesar di kota Nam Tin. Anaknya hanya Ouyang Bun dan Ouyang Bu yang lahir kembar. Maka dapat dipahami bahwa ia dan istrinya sangat menyayangi anak kembar mereka itu. Tapi ketika kedua anak itu baru berusia kurang lebih 10 tahun, pada suatu malam datanglah malapetaka yang merupakan diri Pat Jilomo, perampok tunggal yang sangat ditakuti itu. Si iblis tua tangan delapan datang dengan maksud hendak mengambil sedikit bagian dari harta kekayaan Ouyang Heng San, tapi kebetulan sekali ia memasuki kamar kedua anak kembar itu dan sangat tertarik melihat sepasang anak kembar yang cakep dan mungil itu. Memang, selama merantau dan malang melintang di dunia Kang Ouyang, iblis tua ini belum pernah menerima murid. Juga ia belum pernah kawin dan belum pernah punya anak sendiri, maka melihat kedua anak yang cakep-cakep ini timbulah hati sayangnya. Tanpa berpikir panjang lagi, ia batalkan niatnya untuk merampok harta benda dan sebaliknya menculik dua anak kembar itu setelah meninggalkan surat pemberitahuan di atas meja bahwa sepasang anak kembar itu diambil oleh Pat Jilomo untuk dijadikan muridnya. Tentu saja peristiwa ini menghancurkan hati Ouyang Heng San dan istrinya. Mereka telah berusaha sedapat mungkin untuk mencari kedua anak itu. Mereka gunakan harta kekayaan mereka untuk menyewa guru-guru silat dan petugas-petugas guna mencari jejak Pat Jilomo, tapi semua usaha ini sia-sia belaka, karena andai kata ada juga guru silat yang dapat menemukan iblis tua itu, siapakah yang berani menentang perampok tunggal yang berkepandaian tinggi itu? Maka segala kebahagiaan lenyaplah dari dalam hati Ouyang Heng San dan istrinya dan tiap harinyonya Ouyang hanya pasang hiyo bersembahyang kepada yang maha kuasa untuk memohon berkah bagi kedua putranya. Sedangkan Ouyang Heng San sendiri lebih banyak berkecimpung dalam dunia perdagangan untuk melupakan kesedihannya. Oleh karena itu, maka kekayaan keluarga Ouyang makin bertambah saja. Ketika Ouyang Heng Teh, kedua saudara Ouyang, memasuki kota Nam Tin, kota kelahirannya, mereka sudah lupa sama sekali dan merasai keasingannya memandangi rumah-rumah di kanan-kiri jalan. Mereka mencoba-coba mengumpulkan ingatan, tapi benar-benar keadaan kota yang memang telah banyak mengalami perubahan itu. Tampak baru dan asing. Mereka lalu mencari keterangan tentang orang tuanya. Yang ditanyai memandang heran kepada dua orang pemuda yang sebentuk dan serupa ini karena selain merasa aneh melihat sepasang pemuda yang serupa benar itu, juga ia heran mengapa terdapat orang-orang yang tidak tahu di mana rumah Ouyang Wang Wei, hartawan Ouyang. Setelah diberitahu letak rumah Ouyang Wang Wei, dengan hati berdebar kedua pemuda itu menuju ke gedung orang tua mereka. Di pintu depan mereka disambut oleh seorang pelayan muda yang menyambut dengan hormat dan menanyakan maksud kedatangan mereka. Saudara, apakah benar-benar ini rumah Ouyang Wang Wei yang hengsan pelayan itu mengangguk dengan heran? Apakah orang tua itu ada di rumah tidak ada, sedang, pergi mengurus perdagangan di KWIan? Jiwi dari manakah dan ada keperluan apa? Tetapi Ouyang Bu tidak memperdulikan pertanyaan itu, dan malah bertanya lagi dengan tidak sabar, Ouyang Hujin, nyonya Ouyang, adakah biarpun makin merasa heran? Pelayan itu mengangguk dan menjawab, ada, di dalam. Ada apakah kau menanya-nanyakan Hujin mendapat jawaban itu? Kedua pemuda itu tak dapat menahan sabar lagi dan menyerbu ke dalam. Pelayan itu menjadi marah dan membentak. Eh eh, jangan kalian masuk, bukankah sudah ku beritahu bahwa Wang Wei tidak ada di rumah minggir kau, seru Ouyang Bu dan mendorong pelayan itu ke pinggir. Pelayan itu terlempar dan menabrak dinding, hingga ia berteriak-teriak kesakitan dan marah. Tolong, tolong, ada perampok. Tangkap pengacau, teriaknya. Diam. Kami adalah putra-putra Ouyang Wang Wei, kau mengerti mulut pelayan yang tadinya berteriak-teriak itu kini terbuka terengangah dengan metel, terbelalak. Mana ia mau mempercayai keterangan ini? Pada saat itu dari dalam gedung keluar beberapa orang pelayan berlarian mendengar teriakan-teriakan tadi. Seorang pelayan tua bernama Tangi Go berdiri ke Sima dan memandang kedua pemuda itu. Ia tadi sempat mendengar keterangan Ouyang Bun bahwa mereka adalah putra Ouyang Wang Wei dan ia teringat akan kedua anak kembar yang dulu diculik penjahat. Akhirnya ia tidak ragu-ragu lagi dan lari menubruk kedua anak muda itu. Ah, Kongcu, benar-benarkah kalian yang datang ini? Sudah lupakah pada aku? Aku Anggeo yang dulu sering bermain-main dengan Jiwi, Ouyang Bun masih ingat ketika mendengar nama ini, maka ia pegang tangan orang tua itu dengan girang sekali. Anggeo, benar-benar kau berhadapan dengan kami berdua. Mana ibu dengan air macu mengalir saking gembiranya, Tangi Go lalu menarik-narik tangan kedua anak muda itu menuju ke dalam. Di sepanjang jalan menuju ke kamar majikannya, tiada hentinya ia berteriak-teriak. Kedua Kongcu datang, kedua Kongcu pulang, Nyonya Ouyang yang sedang duduk di dalam kamarnya, mendengar teriakan ini, tergopoh-gopoh keluar dari kamarnya. Ia berdiri dengan muka pucat dan sekali saja memandang kedua anak muda itu, tahulah ia bahwa mereka benar-benar putranya. Kedua tangannya diulurkan ke depan, bibirnya bergerak-gerak tapi tak mengeluarkan sepatah katapun, sedangkan air macu yang membanjir turun dari kedua matanya dan membasahi pipinya yang masih putih halus itu bicara dalam seribu bahasa. Ouyang Bun dan Ouyang Bu melihat wanita setengah tua yang masih cantik itu, untuk sesaat menahan kedua kaki mereka dan mengumpulkan semua ingatan. Ouyang Bun yang teringat lebih dulu, segera lari diikuti oleh Ouyang Bu. Mereka berdua menjatuhkan diri berlutut di depan ibu mereka dan menyebut, Ibu, abun. Abu, nyonya itu akhirnya dapat juga mengeluarkan perkataan, ia menangis tapi mulutnya tertawa-tawa dan tubuhnya menjadi lemas dan lingkung. Kedua anak muda itu cepat berdiri dan memeluk tubuh ibu mereka yang setengah pingsan karena kegirangan dan karena peristiwa. Keperjumpaan ini benar-benar mendatangkan kaget pada hatinya yang memang telah lemah karena banyak bersedih. Dengan hati-hati dan penuh kasih sayang, kedua putra itu membimbing ibu mereka memasuki kamar dan membaringkan yang di atas tempat tidur. Ibu, aku dan adikku telah berada di sini. Senangkanlah hatimu, ibu, kata Ouyang Bun dengan suara halus dan mengelus-elus rambut ibunya. Nyonya Ouyang lalu bangun dan duduk di atas pembaringannya. Sekali lagi ia memandang kedua anaknya dari kanan ke kiri dan tiba-tiba ia merangkul mereka dalam pelukannya dan menangis keras. Ouyang Bun dan Ouyang Bu pun tak dapat menahan keharuan hati mereka dan ikut mengalirkan air mata. Abun, abu, kau anak nakal, jangan kalian tinggalkan ibumu lagi. Setelah menangis sepuas-puasnya, legalah dadanya yang telah bertahun-tahun menderita sedih itu. Berkali-kali dipandanginya wajah kedua anaknya dan akhirnya ia tertawa girang. Abun, yang manakah kau? Aku sendiri menjadi bingung, akulah abun, ibu, jawab Ouyang Bun, dan Ouyang Bu tersenyum geli melihat ibunya. Kau hakah abun? Ah, serupa benar, tentu aku akan lupa lagi. Kalau dulu mudah saja bagiku, ada tanda biru di pahamu, abun. Dan tanda itulah yang memudahkan aku untuk mengenal mana kau mana adikmu, Ouyang Bun tersenyum. Tanda itu masih ada, ibu, tiba-tiba nyonya itu teringat sesuatu, maka ia segera memanggil tanggo dengan suara nyaring. Nyonya itu ternyata dalam sekejap mati saja mendapatkan kembali kegembiraan hidupnya dan tampak lebih muda beberapa tahun. Tapi yang dipanggil tidak menghadap, dan seorang pelayan lain yang dapat menghadap. Mana tanggo? Suruh ia lekas beritahukan Wang We dan menyusulnya Deku Yan. Suruh lekas pulang, kedua Kong Cu telah datang, dia sudah pergi, sudah sejak tadi. Pergi kemana menyusul Ouyang Deku Yan, ternyata pelayan tua itu dengan gembira sekali mendahului perintah majikannya untuk menyampaikan berita baik ini kepada majikannya Deku Yan. Karena Ku Yan hanya terpisah beberapa li saja dari Nam Tin, maka sebentar saja Ouyang Heng San yang mendapat kabar baik itu segera menyuruh pengemudi keretanya membalapkan kuda menuju ke Nam Tin. Tidak terkira rasa bangga dan girang hati ayah ini ketika ia dapat berhadapan buka dengan kedua putranya yang tercinta. Semalam itu mereka berempat, kedua orang tua dan kedua anak itu, tiada henti-hentinya mengobrol dan Ouyang Heng Teh harus menuturkan segala pengalamannya semenjak mereka diculik oleh suhu mereka. Esok harinya, Ouyang Wang Wei mengadakan pesta dan mengundang Handai Taolan dan langganan-langganan untuk merayakan kedatangan kedua putra mereka. Suasana gembira sekali dan semua orang memberi selamat kepada hartawan yang bahagia itu. Beberapa hari kemudian, Ouyang Bun dan adiknya dengan terus terang memberitahukan kepada ayah ibunya tentang pesan suhu mereka agar mereka pergi ke utara dan membantu usaha susok mereka, yakni Chin Chun Ong untuk membasmi para pemberontak yang bergerak di sepanjang tembok besar sebelah utara. Ouyang Heng San mengangguk-angguk dan berkata, sungguh pun aku sama sekali tidak suka melihat kalian maju bertempur menghadapi para pengacau negara itu, namun aku lebih tidak suka lagi melihat dan mendengar tentang para pemberontak itu. Mereka itu namanya saja pemberontak yang merobohkan pemerintah yang sekarang. Tapi pada hakikatnya mereka itu tidak lain hanya perampok-perampok yang mengincar harta benda orang. Aku mendengar dari orang-orang bahwa di utara, tiap kali mereka menduduki sebuah kampung, perampok-perampok itu merampas semua sawah dan membagi-bagikannya di antara kawan-kawan mereka dan orang-orang jembel. Perbuatan ini mereka tutupi dengan kedok menyumbang dan menolong orang melarat. Tapi apa yang dilakukan oleh para jembel yang menerima sawah rampasan itu? Mereka menjualnya lagi kepada orang-orang yang mempunyai uang dan menggunakan uang itu untuk foya-foya hingga sebentar saja sawah dan uang habis ludes. Setelah habis, mereka ikut pula dengan para pemberontak untuk mengharapkan pembagian baru. Hah, Ouyang Wangwe menghela nafas. Memang tidak aneh pendapatnya ini, karena sebagai seorang kaya raya yang memiliki ratusan hektare sawah, tentu saja ia sangat khawatir kalau-kalau tanahnya pun dirampas oleh para pemberontak itu. Apalagi sebarang telah timbul pemberontakan di mana-mana, dan tidak hanya di utara. Di selatan ini pun mulai ada orang-orang yang membentuk perserikatan dan perkumpulan-perkumpulan gelap yang maksudnya menentang dan memerontak terhadap pemerintah. Mendengar kata-kata ayahnya itu, Ouyang Gun lalu bertanya, Kalau begitu, tentu ayah tidak berkeberatan kalau anak berdua pergi memenuhi pesan suhu, bukan sebelum ayah mereka menjawab, Nyonya Ouyang sudah mendahului. Baru beberapa hari kalian datang sudah mau pergi lagi. Apalagi sekarang pergi untuk menghadapi pertempuran. Sungguh kalian tidak sayang kepadaku, Ouyang Bun segera mendekati ibunya. Bukan demikian, ibu. Ibu tahu bahwa aku dan adikku sayang kepada ibu, tapi kepergian kami berdua ini tidak saja demi kepentingan negara dan rakyat tapi juga demi kepentingan ayah dan ibu sendiri. Bicara tuaku benar, ibu, Ouyang Bu menyambung, kalau para pemberontak ini tidak segera dibasni sampai mereka meluas dan menyerbu ke sini. Bukankah hal itu akan menimbulkan celaka dan malapetaka terhadap keluarga kita juga nyonya Ouyang menutupi mukanya dengan tangan. Tidak tahu, tidak tahu, serunya Ouyang tapi aku tidak suka kalian pergi sebelum kalian melangsungkan perjodohan dulu, Ouyang Hengte perjodohan kami. Meloncat dengan kaget. Apa? Ibu yang bersedih itu menurunkan tangannya dan memandang kepada mereka. Ya, perjodohan kalian. Ketahuilah, semenjak kecil kalian telah kami jodohkan dengan kedua puteri dari keluarga Ken yang kini telah pindah ke Tunghan. Karena kalian dulu lenyap diculik oleh perampok itu, maka keluarga Ken tidak pernah mengirim berita lagi, Ibu, jangan sebut suhu sebagai perampok, kata Ouyang Bu. Dia itu memang perampok, bukan tanya ibunya dan Ouyang Bu tak dapat menyangkal pula. Memang dulu suhunya adalah perampok, hal ini tak dapat disangkal, maka ia diam saja dan menundukkan kepala. Sekarang kalian telah pulang dan telah dewasa. Kalau tidak salah, tahun ini kalian telah berusia 19 tahun, cukup dewasa untuk melangsungkan perkawinan. Maka, sebelum kalian langsungkan perjodohan itu, aku tidak rela membiarkan kalian pergi bertempur melawan para pemberontak dan pengacau itu. Ouyang Bu semenjak kecil memang lebih sayang kepada ibunya. Maka mendengar kata-kata ibunya ini, ia lalu bertanya kepada ayahnya. Bagaimana, ayah? Aku hanya menurut saja kepada kehendak ayah dan ibu, dan kurasa butepun demikian juga, Ouyang Wangwe merabarabah jenggotnya. Memang menurut pendapatku juga demikian. Sekarang begini, karena tunghon bukanlah dekat dari sini, lebih baik kau pergi ke tunghon bersama adikmu, mencari keluarga Ken Limco itu. Kalau sudah bertemu, sampaikan salam kami dan atas nama kami boleh kalian tanyakan tentang urusan perjodohan itu. Atau di sana kalian boleh mencari seorang perantara untuk menyampaikan pertanyaan ini. Kalau pihak sana bersedia, boleh ditetapkan hari kawin pada permulaan musim Chan pada hari keempat bulan depan. Memang malam tadi, kedua suami istri itu telah merencanakan semua itu, hingga kini tanpa mencari hari baik lagi Ouyang Heng San telah dapat memutuskan harinya. Terpaksa Ouyang Heng Teh menurut kehendak ayah ibu mereka dan mereka berkemas untuk segera berangkat melakukan perjalanan ketunghan. Pada waktu itu, memang di mana-mana banyak terjadi pemberontakan-pemberontakan dan orang-orang gagah di kalangan Teng Oung banyak yang bersimpati kepada gerakan licu seng hingga diam-diam mereka di tempat masing-masing menghimpun para kawan-kawan sepaham, bersiap-siap untuk sewaktu-waktu menggabungkan diri bila masanya untuk memerontak telah tiba. Juga di Tung Hong tak terkecuali, bahkan di sekitar daerah itu telah pecah pertempuran-pertempuran antara para pemberontak melawan alat-alat pemerintah. Melihat adanya bahaya dari segenap pihak, para pembesar setempat juga bersiap sedia menjaga keamanan sendiri-sendiri. Mereka membentuk barisan-barisan pengawal yang terdiri dari orang-orang berkepandaian silat tinggi untuk menjadi penjaga keamanan dan menumpas para pemberontak yang berani mengacau. Karena kota Tung Hong bukanlah kota yang sangat besar, maka mudah juga mencari rumah keluarga Ken Lin Chow. Ternyata orang Shiken ini adalah seorang sastrawan yang miskin, biarpun dulu ketika masih tinggal di selatan, ia adalah putra seorang yang kaya raya. Agaknya Ken Lin Chow bukan berjiwa pedagang hingga ia tak dapat mempergunakan uang larisan ayahnya untuk berdagang. Bahkan sebaliknya, uang larisan itu lekas habis karena dimakan sambil menganggur saja, dan pula, orang Shiken ini suka sekali bergaul dengan segala macam orang dan tiap lari di rumahnya selalu penuh dengan tamu-tamu yang diajaknya bercakap-cakap sambil minum arak. Mereka selalu mempersoalkan syair-syair kuno yang penuh arti, tentang peperangan, tentang sejarah dan tentang ilmu pengetahuan lain, tergantung dari sifat dan keadaan tamu yang diajaknya bercakap-cakap itu. Tak heranlah, apabila lambat laun harta benda yang dulu dikumpulkan dengan susah payah oleh ayahnya menjadi ludas dan habis. Terpaksakan Lin Chow menjual rumah dan sawah, lalu pindah ke kota Tung Han. Ia mempunyai dua orang anak perempuan yang usianya sebaya dengan Ouyang Hengte. Dulu ketika ia masih tinggal di selatan, ia menjadi kenalan baik keluarga Ouyang, maka terjadilah ikatan jodoh itu. Kemudian, setelah Ouyang Hengte diculik orang, dan keadaan keluarganya makin susah, ia lalu pindah ke Tung Han dan semenjak itu ia tak pernah berkabar-kabaran dengan keluarga Ouyang. Ketika Ouyang Bun dan Ouyang Bu mengunjungi rumah keluarga Ken dengan pertolongan seorang perantara, mereka diterima oleh Ken Lin Chow sendiri. Safrawan ini telah nampak tua dan rambutnya telah putih, tapi sikapnya masih lemah lembut dan pakaiannya bersih. Ketika dua anak muda itu memperkenalkan diri sebagai kedua putra dari Ouyang Hengsan, ia merasa terkejut dan heran sekali. Lalu dipanggilnya istrinya yang berada di dalam dan kedua orang tua itu menghujani Ouyang Hengte dengan bermacam-macam pertanyaan, membuat kedua anak muda itu menjadi malu dan menuturkan pengalaman mereka dengan singkat. Kalian telah belajar silat, itu baik sekali, kata Ken Lin Chow sambil mengangguk-angguk senang. Memang dalam keadaan zaman seburuk ini, perlu sekali orang memiliki kepandayanmu, silat, untuk membela keadilan. Apakah gunanya sebatang pip, alat tulis, dan kertas pada masa sekacau ini orang tua ini menghela nafas, kemudian dengan care jujur seperti yang telah menjadi kebiasaannya, ia tanyakan maksud kedatangan kedua anak muda itu mengapa mereka datang membawa seorang perantara. Kini giliran perantara itu untuk bicara, karena mendengar pertanyaan ini. Sedangkan Ouyang Bun dan Ouyang Bu tak berani menjawab. Mereka hanya tunduk dengan muka merah. Perantara itu lalu memberitahu. Maksud keluarga Ouyang untuk menetapkan hari kawin, yakni pada permulaan musim Chan pada hari keempat bulan depan. Setelah perantara itu selesai bicara, barulah Ouyang Hiyengke berani mengangkat muka untuk mendengar jawaban calon mertua mereka. Tapi sungguh mengherankan sekali karena wajah sastrawan tua tiba-tiba tampak muram dan tak senang, kemudian terdengar ia berkata, pada waktu sekacau ini, siapakah yang ada waktu untuk bicara tentang perkawinan kata-kata ini seakan-akan ditujukan kepada diri sendiri, kemudian segera disambungnya dan kini ia bicara kepada kedua anak muda yang masih duduk di depannya dengan hati tak enak mendengar ucapannya tadi. Jiwi Hyante, sungguh menyesal sekali bahwa, aku tak dapat menyetujui kehendak orang tuamu. Tolongkah sampaikan saja salamku disertai pernyataan maaf dan hormatku. Kami menolak bukannya tanpa alasan, tapi sesungguhnya pada waktu ini kedua putri kami pun tidak berada di rumah, kedua anak muda itu heran dan bibir mereka bergerak hendak bertanya kemana perginya kedua tunangan mereka itu tapi mereka tak kuasa membuka mulut karena malu. Ken Lim Chow maklum akan maksud kedua pemuda itu, maka ia berkata perlahan, karena keadaan di sini kurang aman, mereka pergi dan untuk sementara tinggal di rumah paman mereka di utara, kemudian kedua anak muda itu berpamit dan Ken Lim Chow berkata lagi kepada mereka, biarlah urusan perjodohan ini ditunda dulu sampai keadaan menjadi aman dan beres. Dan Jiwi Hyante yang memiliki kepandayan, tidak menggunakan kepandayan itu pada masa ini, mau tunggu. Kapan lagi sebetulnya maksud Cam Lim Chow ialah menganjurkan kedua calon mantunya itu untuk membantu pergerakan para pemberontak, tapi karena pada waktu itu tak seorang pun berani mengatakan hal ini dengan terang-terangan yang dapat mengakibatkan mereka ditangkap dan dianggap anggota pemberontak lalu menerima hukuman mati, maka ia hanya berkata seperti tadi hingga kedua saudara O yang salah mengerti. Mereka mengira bahwa calon mertua mereka juga benci kepada para pemberontak dan menganjurkan untuk menggunakan kepandayan mereka membasmi pemberontak-pemberontak itu. Maka tanpa ragu-ragu lagi mereka menjawab, memang telah menjadi cita-cita kami berdua untuk secepatnya berangkat ke utara menyumbangkan tenaga, mendengar kata-kata ini, orang tua itu tampak senang sekali. Maka pergilah O yang hengte meninggalkan rumah keluarga Ken. Mereka lalu menyuruh orang untuk mengirimkan suratnya kepada orang tua mereka di Nam Tin, karena dari tunghon mereka akan terus ke utara hingga tidak usah pulang lagi. Ketika menerima surat kedua putranya itu, O yang hengsan dan istrinya hanya bisa menghela nafas dan mengharap mudah-mudahan kedua anak muda itu akan pulang dengan selamat. Karena ayah mereka memberi bekal uang yang cukup, kedua saudara itu lalu membeli dua ekor kuda agar perjalanan dapat dilanjutkan lebih cepat dan tidak tertunda-tunda lagi. Dengan menunggang kuda mereka dapat melakukan perjalanan jauh tanpa merasa lelah. Pada suatu hari, pagi-pagi mereka telah memasuki sebuah hutan besar. Hutan itu liar dan penuh dengan pohon-pohon raksasa. Ketika mereka telah memacukan kuda beberapa li jauhnya di dalam hutan itu, terdengar suara ringkik kuda dibarengi suara senjata beradu dan orang-orang berteriak. Jelas bahwa di sebelah depan sedang terjadi pertempuran hebat. Mereka lalu mempercepat jalan kuda untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam hutan itu. Tak lama kemudian tampaklah oleh Ooyang Hengte sebuah pertempuran yang dasyat dan hebat. Kurang lebih 20 orang berpakaian seragam sedang mengeroyok 5 orang yang memainkan pedang dengan gerakan luar biasa. Di sana sini ada beberapa orang pengeroyok yang roboh mandi darah. Melihat pakaian para pengeroyok tadi, tahulah Ooyang Hengte bahwa mereka adalah tentara negeri, dan rata-rata memiliki kepandayan lumayan juga. Tapi 5 orang yang dikeroyok itu lebih hebat lagi. Ketika diperhatikan, ternyata bahwa 5 orang itu berpakaian sederhana. Mereka adalah laki-laki semua yang rata-rata sudah berusia 40 tahun lebih. Ooyang Bun dan adiknya lalu melompat turun dari kuda dan Ooyang Bun yang tidak mau berlaku ceroboh, lalu menghampiri seorang tentara yang luka. Saudara, siapakah 5 orang yang mengamuk itu tanyanya? Tentara yang luka itu memandang heran, lalu menjawab dengan suara lemah karena ia telah banyak mengeluarkan darah. Siapa lagi, mereka adalah pemberontak, mendengar ini, Ooyang Hengte lalu meloncat berdiri dan mencabut senjata. Tanpa banyak cakap lagi mereka menyerbu dan menyerang 5 orang pemberontak itu. Ooyang Hengte merubah keadaan kedatangan pertempuran, karena dengan ilmu pedang mereka yang liai sebentar saja mereka dapat mendesak ke 5 orang pemberontak itu. Dan para tentara negeri dengan gembira sekali bersorak-sorak dan mengurung. Akan tetapi, ternyata 5 orang itu betul-betul gagah, karena melihat keadaan mereka terdesak, kelimanya lalu mengeluarkan senjata rahasia mereka yang berbahaya. Beberapa orang pengeroyok roboh lagi oleh senjata itu hingga kurungan menjadi kendur. Kesempatan itu mereka gunakan untuk melompat dan kabur. Tapi Ooyang Bu secepat kilat mengirim serangan pada pemberontak yang terakhir larinya hingga ketika orang itu menangkis, pedangnya kena babat dan putus oleh pedang Ooyang Bu, berikut dua buah jari tangan orang itu. Dia menjerit kesakitan dan cepat menggunakan tangan kiri menyerang Ooyang Bu dengan senjata rahasia berupa jarum-jarum halus. Ooyang Bu maklum akan bahaya senjata-senjata rahasia ini, maka ia cepat melompat mundur dan membiarkan orang itu lari menyusul kawan-kawannya. Terdengar kuda mereka meringkik dan suara kaki kuda mereka meninggalkan tempat itu dengan cepat. Ooyang Hengte hendak mengejar, tapi pemimpin tentara yang berjenggot pendek mencegahnya. Mereka mungkin masih mempunyai banyak kawan, awas jangan sampai terjebak, katanya. Terima kasih telah menonton!